eforia demokrasi ya kata eforia pantas untuk terus diulangi mengingatkan posisi diri betapa tidak demokrasi telah menciptakan sebuah suasana hirup pikuk dalam hidup kesarian bernegara kita ya demokrasi begitu gegap gempita serasa kemenangan diri bisa membalikkan apa yang disebut tirani benar atau tidak masih panjang perdebatannya tapi yang jelas demokrasi itu slogan yang selalu kita ucapkan demokrasi entah apa yang kita dapatkan dari sana ada banyak kebebasan yang dipahami oleh banyak orang tapi dalam kebebasan entahkah kita membangun atau tidak faktanya demokrasi mengakibatkan berbagai hal yang membingungkan begitu eforianya kita akan demokrasi membuat demokrasi menghalalkan kalau ada orang menyampaikan hasrat sebagai demonstran maka jalan macet perusahaan seringkali mewarnai hari-hari tanpa sebuah tindakan demokrasi kayak itu demokrasi membuat semua berjalan menjadi liar tak terkendalikan tapi dengan bangga para pejabat tinggi bisa berkata ini demokrasi apakah betul itu demokrasi kalau saja semua serba boleh tak lagi ada larangan dimana hukum yang selalu didengungkan bukankah hidup harusnya adalah sebuah keteraturan ada hak untuk berpendapat tapi ada juga kewajiban untuk taat ya taat pada apa yang berlaku euforia semangat yang ada bisa menjadi sesuatu yang berlebihan dalam kehidupan sehingga akhirnya kita tenggelam di sana tanpa menyadari posisi ada dimana terus mengayunkan langkah tak jelas masa depan apa yang mau kita gapai ini akan menjadi sebuah hal yang menakutkan karena bisa jadi kita terjebak dan menjadi korban menyesali apa yang terjadi jadi penting untuk bijak memahami demokrasi tak terjebak pada euforia yang salah tapi terus mencermati membangun keutuhan dari sebuah demokrasi yang sejati semoga demokrasi tetap demokrasi karena demokrasi yang berlebihan bisa jadi demokrasi ah tampaknya mungkin kalimat ini juga berlebihan tapi yang pasti tak berlebihan untuk memikirkan berbagai kemungkinan dan sekali lagi selamat demokrasi bukan demokrasi bersama saya Bikman Sirahit